Kembali lagi, di depan saya, di depan Eddy, sudah ada mobil All New R3. Sepatnya Suzuki R3 minor change tipe GL. Warnanya warna magma grey. Warnanya keren. Legan ya. Ini tampilannya. Ini standar. Tidak ada tambahan aksesoris. Aksesoris ya gajah film, Karpet, semuanya yang bawaan dealer ya. Ini view-nya. Ini kita bahas luarnya dulu. Kita bandingin sama yang GX ya. Nah, di sini kalau yang GX, sudah tone color sementara, kalau yang GL dia masih silver biasa. Tapi ini sudah ada alloy ya. Kalau casing, dia bukan kaleng lagi ini. Terus yang kedua perbedaannya di handle pintu, kalau yang GX, dia sudah chrome. Kalau dia sesuai warna body. Terus yang ketiga, di sini di spionnya. Dia kalau yang GX, dia stand-nya sudah ada di spion. Tapi kalau yang GL, dia ada di body. Terus, perbedaannya lagi kalau dari segi eksterior. Paling itu, kalau dari segi eksterior. Sama LED-nya. LED belakang. Nah, mumpung sekarang siang nih, jadi tidak kelihatan. Ini kalau yang GX, ini lampunya kalau malam nyala. Kalau yang GL tidak nyala. Terus perbedaannya lagi di tulisan yang di sini. Ini ada tulisan GL-nya. Perbedaannya cuma itu sih, kalau dari luar. Terus kita masuk ke dalam. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini, masuk ke dalam, perbedaannya sangat mencolok. Kalau dari desain sih sama. Cuma bedanya cuma di panel work. Ini aja. Kalau yang GL, dia masih biasa ya. Plastik. Dashboard-nya ini, dia nggak panel work. Kalau yang GX kan, dia udah panel work kayu ya. Khusus di sini juga nih. Terus di bagian AC-nya. Kalau yang GL, dia masih biasa puter. Kalau yang GX, dia udah analog. Terus, di head unit nih. Nah, ini head unit-nya beda sama yang GX. Dia udah touchscreen. Cuma layarnya masih kecil. Layarnya kecil. Dia sedikit. Kalau yang GX kan full. Tapi dia udah layarnya setelah situ. Pencet-pencet, dia udah. Jadi dia nggak pakai tombol lagi. Dia udah touchscreen. Kalau dari speedometer sama. Terus, bedanya lagi di portable-nya. Kalau yang GX ada portable untuk lipat spion-nya. Kalau ini nggak ada. Kalau ini semuanya. Terus, di sini. Ini. Dia belum ada pendingin cup holder-nya. Kalau yang GL. Kalau yang GX udah ada. Oke. Perbedaannya itu. Perbedaannya yang muncul. Cuma itu sih. Udah nggak ada lagi. Paling kita lihat mesinnya. Kalau mesin sama aja. Cuma ke cara membuka mesinnya dari sini. Di bawah sini. Kalau mesin sama. K15 beda juga. Cuma ada bedanya sedikit dari GX. Dilihatin bedanya. Kalau yang GX. Dia udah dapet perdam. Kalau yang GL belum dapet perdam ya. Belum dapet. Kalau mesin sama. Dia udah pakai ABS. CBD. Ini udah. Mesinnya udah pakai. Yang VT. Ini mesinnya nih. Nomor rangkanya MH. MH. Y. A. N. C. Untuk mesinnya nih. Ada nih. Di bawah ini. SBT. Ya. Oke. Ini. Kampilannya nih. Untuk mesinnya. Ini tampilan mesinnya. Ini VIEW-nya. Perbedanya cuma sedikit ya. Kalau harganya itu selisihnya. Serp 10 juta. Tentang manual dan. Manual dengan manual. Setipe ya. Kalau. Matic dengan Matic. Selisihnya sekitar 11 juta. Wah. 11 juta. Oke. Kita tutup lagi. Kalau kita lihat dari depan aja. Ini persis ke GX. Karena dia udah pakai opok lem. Kalau yang unit 2018. Ini belum ada opok lemnya. Ini kan yang minor sync. Sudah. Oke. Sekian dulu. Perbedaan antara GL dan GX. Sedikit. Kayaknya dijelasin. Masalah perbedaannya. Jangan lupa subscribe. Dan bagi anda yang mau beli mobil. Bisa hubungin edi langsung. Di 0813 1879 5985. Atau lihat sendiri di deskripsi. Harga dan diskon edi. Terapin deh. Di dalamnya. Oke. Terima kasih. See you again. Terima kasih. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi. 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 Terima kasih.